Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue disini cuy Imposter Gelap pastinya So, di video kali ini Gue bakal review dan share Kembali konfig terbaru Untuk GCam Nikita 2.0 Konfig terbaru dari Imposter Gelap Pastinya apakah itu Avega Konfig by Imposter Gelap Dan seperti biasa Di dalam konfig ini terdapat kata Sandi dan ada 3 versi Yang pertama ada versi JPEG Yang kedua ada versi UV Dan yang terakhir ada versi Auto Jadi kalian simak videonya Sampai selesai, jangan di skip-skip Dan jangan lupa untuk like, komen Dan subscribe di channel Imposter Gelap Agar lebih berkembang dan memberikan Konten tutorial bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke cuy, jadi seperti biasa Yang pertama, jika kalian sudah download file bahan-bahannya yang ada di link deskripsi video nih Kalian tinggal masuk ke Zarchiver Atau file manager ya Jadi disini saya menggunakan Zarchiver sebagai pengganti manager file saya nih cuy Kalian bisa dapatkan Zarchiver secara gratis di dalam Playstore Oke, so ini dia adalah bahan-bahannya Yang pertama ada AvegaConfig Dan yang kedua ini ngcam 7.4v2.0eng.apk Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah install aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu ya teman-teman Berhubung saya sudah install aplikasi Gcam-nya Sekarang kita langsung buka Gcam-nya Seperti ini Oke, sekarang kita langsung masuk ke settingan aja Seperti biasa, masuk ke settings Kemudian kita ulir ke paling bawah Disini kita ada menu konfigurasi Kita klik seperti ini Lalu disini kita pilih menu yang tulisannya simpan ya Ini dia, kita klik Disini kita isi bebas aja teman-teman Karena ini adalah sifatnya formalitas Untuk membuat folder config atau config 7 di dalam file manager kita So sekarang kita langsung klik simpan Dan kita kembali lagi ke file manager ya Sekarang langkah kedua yang harus kita lakukan adalah Extra config-nya ini cuy Jadi di config ini tuh ada password atau kata sandinya Jadi kalian simak videonya sampai selesai Agar kalian tahu di mana posisi passwordnya teman-teman So sekarang kita langsung klik seperti ini Config-nya Lalu kita pilih extra ke Dan disini kita isi password yang ada di video ini ya Jadi kalian simak videonya sampai selesai Karena ini saya blur terlebih dahulu teman-teman Oke jika sudah kita isi Lalu kita klik ok Dan ini dia hasil extra-nya Avega configs Lalu kita buka aja hasil extra-nya Dan disini ada 3 versi nih cuy Ada versi auto, jpg, dan yuv Jadi kita kopas semuanya ya Kita pilih banyak seperti ini Lalu kita tahan Lalu disini kita boleh pilih salin atau boleh potong Bebas terserah kalian Disini saya pilih salin saja Lalu kita kembali ke memori perangkat luar ya Atau file manager cuy Oke Lalu kita cari folder yang namanya gcam Ini dia ya Kita klik Lalu disini ada folder lagi nih Yang namanya configs 7 Jadi kita pilih configs 7-nya ini aja ya Jangan yang lain-lain Oke kita klik seperti ini Nah disini lalu kita paste Atau kita tempelkan config yang baru kita salin ya Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil Untuk memasukkan file confignya cuy Sekarang kita langsung buka gcamnya ya Kemudian untuk memunculkan opsi config lainnya Atau pilihan config Kalian tinggal klik 2 kali Atau tap 2 kali di samping Tombol shutter di bagian hitam-hitamnya Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Kalian pilih config sesuai format level kamera 2P Di device kalian masing-masing ya Jadi disini saya pakai Poco X3 NFC Level kamera 2 AP-nya itu level 3 Jadi saya pakai yang UV Jika di device kalian level kamera 2 AP-nya level full Kalian bisa menggunakan config yang performatkan JPEG Seperti itu ya teman-teman ya Jadi kalian bisa mengecek level kamera 2 AP kalian Menggunakan aplikasi yang namanya Kamera 2 Prop di Playstore Oke sekarang kita klik kembalikan Dan Ya jadi config ini langsung bisa kita gunakan So jadi penasaran kan hasilnya kayak gimana Langsung aja kita review bareng-bareng cuy Let's go Oke cuy sekarang kita masuk ke dalam interface-nya Gcam Ini kita 2.0 dengan config AVG by Imposter Gelap Dan kita review di mode kamera terlebih dahulu ya Jadi kita lihat rinciannya Jadi seperti ini AWP-nya kita non-aktifkan terlebih dahulu ADR-nya kita aktifkan Dan rasio gambarnya kita ubah menjadi 16 banding 9 ya teman-teman ya Langsung kita shoot menggunakan mode kamera Satu, dua, tiga Oke nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Di mode kamera yang pertama ini Menggunakan AWP non-aktif Langsung kita lihat hasilnya ya teman-teman Oke Jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil Dari Gcam ini kita 2.0 dengan config AVG by Imposter Gelap Di mode kamera dengan AWP non-aktif Terlebih dahulu ya teman-teman ya Kita menggunakan subjek manusia Di outdoor siang hari seperti ini Pemandangan terbuka alam ya teman-teman ya Hasilnya benar-benar natural Cerah ya Ini kulitnya aman banget Meskipun kita hanya menggunakan Gcam ini kita ya Kalian mesti tahu dong Karakternya Gcam ini kita Kalau di kulit biasanya sedikit agak warm Tapi ketika kalian menggunakan config ini Di AWP non-aktif Pastinya kalian akan menjapatkan Rona kulit manusia yang sedikit lebih natural ya teman-teman ya Apalagi ditambah saturasi yang lebih fresh Daripada config-config lainnya Disini tohnya memang menjadikan cold atau dingin ya Seperti ini tugasnya cuy Oke sekarang kita langsung review Dengan mode kamera AWP aktif Terus selanjutnya Jadi seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita langsung review Di mode kamera yang kedua ini Kita menggunakan AWP aktif ya Kita menggunakan objek manusia juga Masih sama Cuma kita beda angle aja Kita langsung tap ke wajahnya Jadi kita langsung shoot seperti ini cuy Oke nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Di mode kamera yang kedua ini Apakah hasilnya berbeda Dari AWP aktif Maupun AWP non-aktif Langsung kita lihat untuk hasilnya Oke Jadi seperti ini Kurang lebih untuk hasil Di mode kamera Gcam Ini kita 2.0 Dengan config AVK By Imposter Gelap Di AWP aktif Wow Keren banget ya teman-teman ya Meskipun kita aktifkan AWP nya Disini ternyata kulitnya masih natural ya Untuk warnanya sendiri masih konsisten ya Menurut saya Seperti di mode kamera yang pertama tadi Dengan AWP non-aktif Cuma disini kontras yang dihasilkan Terlihat sedikit agak pudar Tidak sekuat di mode AWP non-aktif tadi Kita langsung ganti mode potret Untuk selanjutnya Oke sekarang kita masuk ke mode potret Dan kita menggunakan Di rasio gambar 16 banding 9 Disini retouch wajahnya Kita gak usah aktifkan Karena disini memang benar-benar Kita akan melihat Dari kualitas config AVK ini Dengan mode potretnya Apakah hasilnya smooth Blurnya juga cakep Kita langsung lihat ya teman-teman ya Kita menggunakan AWP non-aktif terlebih dahulu deh Langsung kita shoot menggunakan mode potret Oke nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Di mode potret yang pertama ini Menggunakan AWP aktif teman-teman Langsung kita lihat hasilnya ya Oke jadi seperti ini Kurang lebih untuk hasil Di mode potret Gcam Ini kita 2.0 Dengan config AVK Bimposter Club Di AWP non-aktif Wow terlihat benar-benar natural Dan seperti ala-ala DSLR ya teman-teman ya Untuk warnanya dihasilkan Ini masih konsisten Sama seperti yang tadi saya katakan Maupun di mode kamera Mode ke potret juga masih sama Ini AWP non-aktif ya Belum kita aktifkan AWP-nya Mungkin warnanya akan sedikit lebih beda Dan untuk elemennya disini Yang terlihat menonjol adalah kontrasnya Kontras disini benar-benar lebih dari mode kamera ya Ketimbangan di mode kamera tadi Sedikit agak tipis atau pudar Tapi kalau di mode potret Lebih kuat dan lebih kerasa sekali Untuk HDR ataupun kontrasnya juga Oke sekarang kita langsung review Di mode potret yang kedua Menggunakan AWP aktif Let's go Oke sekarang kita langsung review Di mode potret yang kedua Kita lihat rinciannya Di bagian sebelah kiri seperti ini Jadi AWP-nya kita aktifkan Dan HDR-nya kita aktifkan Rasio gambarnya 16 banding 9 Kita shoot menggunakan mode potret ya Kali ini kita menantang high-click teman-teman Jadi disini back-click ya Keadaannya kita tap ke wajahnya aja Kita langsung shoot Oke nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Di mode potret dengan AWP aktif Dan posisi back-click seperti ini ya Kita langsung lihat hasilnya Oke jadi seperti ini Kurang lebih untuk hasil di mode potret Yang kedua kalinya Menggunakan mode AWP aktif ya Keren banget cuy Ini recommended banget Ketika kalian menggunakan Di posisi bike-click Meskipun kita disini menantang ya Emang sengaja kita pindah sudut Antara cahaya matahari di belakang kita Dan objeknya ada di depannya cuy Warnanya masih sama ya Untuk kontrasnya juga masih sama Untuk di bagian skin tone-nya Exposure-nya juga masih dapat Dan merata seperti ini Jadi kalian gak perlu khawatir nih Ketika kalian mau menggunakannya Di siang hari seperti ini Mau di kondisi high-click atau back-click Hasil fotonya juga bakal tetap bisa Untuk mengkontrol ya Untuk cahayanya masih dapat lah di config ini cuy Oke cuy sekarang kita waktunya Untuk review di mode ultrawide-nya Jadi seperti apa untuk hasilnya Kalian simak terus videonya Oke sekarang kita waktunya Untuk buat cover thumbnail video YouTube ini ya Teman-teman kita pakai mode ultrawide Dan kita masuk di mode potret Kita langsung shoot Oke sekali lagi Kita dekatkan objek Kita tap langsung kita shoot Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Apakah hasilnya bakal mending ya Kita menggunakan mode ultrawide Langsung kita buka Dan finally untuk hasil dari Gcam nih Kita 2.0 dengan config Avega by Imposter Glab Di mode potret Dan combo dengan mode ultrawide-nya Cuy untuk cover thumbnail video YouTube ini Keren banget Dan recommended sekali Meskipun kita Menggunakan di lensa 0.5-nya Untuk kalian yang HP-nya sudah support 0.5 ultrawide Kalian bisa pakai config ini Dan tinggal setting kamera ID-nya Masing-masing sesuai device kalian aja ya So jadi mungkin cukup itu aja Yang bisa di-review pada video kali ini Mengenai Gcam nih kita 2.0 dan Avega Conflict by Imposter Glab Jika ada kurang lebihnya Mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran Bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Enjoy the video Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa